Kronologi ricuh pemain hingga official team pada pertandingan final SEA Games 2023 antara tim NAS U22 Indonesia versus Thailand, Manier Squad Garuda muda jadi korban. Keberhasilan tim NAS U22 Indonesia meraih emas di SEA Games 2023 dengan mengalahkan Thailand 5-2 menyajikan pertandingan dalam tensi panas, Selasa, 16 Mei 2023. Kericuhan antar pemain dan official team mewarnai pertandingan tersebut. Saling dorong dan pukul berlangsung di National Olympic Stadium, Kamboja. Kronologi kericuhan dimulai saat pertandingan menunjukkan angka 2-2 yang menghiasi papan skor. Thailand yang sukses mencetak gol penyama kedudukan melakukan selebrasi berlebihan. Official dan pemain tim NAS Thailand melakukan perayaan tepat berada di depan bench tim NAS U22 Indonesia. Pada momen tersebut, sudah ada insiden saling pukul. Bahkan wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan kartu merah kepada Komang Teguh dan penjaga gawang Thailand. Laga kemudian dilanjutkan ke babat tambahan 2x 15 menit. Pada waktu tambahan inilah, tim NAS U22 Indonesia kembali bersorak merayakan gol yang dibukukan oleh Irfan Jauhari. Papan skor berubah menjadi 3-2. Pemain dan ofisial pelatih melakukan refengi dengan berselebrasi menghadapi bench tim lawan. Tak seperti tim NAS U22 Indonesia, kali ini bench Thailand memberikan respons keras atas apa yang dilakukan oleh tim merah putih. Para pemain Thailand yang duduk di bench cadangan yang tak terima langsung menghampiri tim Indonesia yang berselebrasi. Pun ofisial Thailand juga melakukan hal serupa. Sontak ricuh saling pukul terlihat jelas. Ofisial tim NAS U22 Indonesia ada yang menjadi korban dari kericuhan tersebut. Salah satunya ialah Tegar yang mendapatkan pukulan beramai-ramai dari kubu Thailand. Dia bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Hal yang lebih buruk dialami oleh menir tim NAS U22 Indonesia sumarji. Dari potongan video yang beredar di media sosial Twitter, Kombes Paul Sumarji mencoba melerai pertikaian. Bahkan dia mencoba menarik para penggawat tim NAS U22 Indonesia untuk menyudahi konfrontasinya dengan tim lawan. Namun siapa yang menyangka, Sumarji juga menjadi korban pada insiden ini. Dia nampak ditarik oil salah satu ofisial tim Thailand hingga terjatuh. Meskipun Kombes Sumarji menjadi korban dalam insiden ini, dia tetap bertahan di bangku cadangan. Terlihat di layar kaca dia menolak untuk diobati. Dia tampak duduk sambil mengelus-elus bagian wajahnya yang bekas pukulan. Kericuhan ini membuat suasana stadion memanas. Aparat yang berjaga harus turun ke lapangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!